Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah untuk memuliakan bulan suci Ramadan Sekaligus mempromosikan Al-Quran Brele Ratusan penyendang tunanetra melakukan tadarus Al-Quran Brele Di Masjid Al-Uhuwah, Kota Bandung Ketersediaan Al-Quran yang masih terbatas Pemisah menjadi salah satu kendala bagi penyendang cacat Dalam membaca Al-Quran Lantunan ayat suci Al-Quran bergemuruh di Masjid Al-Uhuwah Kawasan Jalan Wastu Kencanda, Kota Bandung Menjelang adzan maghrib Ratusan penyendang tunanetra melakukan tadarus Al-Quran Brele bersama Dalam acara tadarus nasional kaum penyendang tunanetra Tadarus ini dimulai sejak pukul 4 sore Hingga menjelang adzan maghrib Dan dilanjutkan dengan acara buka bersama para penyendang tunanetra Tadarus nasional ini pun Serentak dilakukan penyendang tunanetra di sejumlah provinsi Seperti di Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta Dan provinsi lainnya dengan tujuan untuk memuliakan bulan suci Ramadan Serta memumihkan kegiatan membaca Al-Quran Dan menghapal Al-Quran Di kalangan penyendang tunanetra yang beragama muslim Ketersediaan Al-Quran Terutama Al-Quran Brele Yang masih terbatas atau belum merata Terutama di luar pulau Jawa Menjadi salah satu kendala bagi penyendang cacat Dalam membaca dan menghafal Al-Quran selama ini Selain mahal Kitab suci untuk tunanetra juga terbilang berat Karena setiap jus beratnya sekitar 1 kilogram Sehingga untuk 30 jus dapat mencapai 25 kilogram Ini adalah untuk lebih memperdalam dan melakukkan Bacaan Al-Quran selama meningkatkan silaturahmi Di antara al-kota itu dengan masyarakat Harapan ini supaya Al-Quran Brele ini Semakin dimasyarakatkan dan peraturan neta Semakin memperoleh kemudahan Kini melalui wadah ikatan tunanetra muslim Indonesia Terus berupaya Mengajarkan anggotanya dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar Meski prosesnya cukup lama Iwana Kurniawan, Bandung TV